Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya editing foto menjadi sebuah konten dengan menggunakan aplikasi CapCut supaya lebih estetik dan lebih menarik. Nah buat teman-teman yang masih bingung gimana cara editingnya, boleh simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya benar-benar bermanfaat banget buat kalian semua. Apalagi buat pemula yang tidak punya sampel, yang tidak punya modal untuk beli sampel, bisa banget memanfaatkan fitur ini untuk mempromosikan produk-produk TikTok affiliate. Pertama kita akan masuk dulu ke TikTok dan kita tuh bakalan masuk langsung ke garis 3 di pojok. Kemudian masuk ke alat kreator, setelah itu masuk ke TikTok shop untuk kreator. Nah, kemudian masuk ke marketplace produk. Kalian bisa pilih produk apa yang mau kalian promosikan. Kemudian disini banyak banget kan produk-produk gitu ya kan. Dari mulai tercantikan, kemudian fashion, kemudian alat peralatan rumah tangga dan lain-lain. Karena aku mau editing hair boris, kebetulan aku dapet sampel dari hair boris. Nah, kalian klik hair boris body serum. Dan itu bakalan banyak banget muncul produk-produk hair boris kayak gini. Terus, aku mau pilih dulu. Bentar. Nih, aku itu dapet sampelnya hair boris juice for skin yang body serum. Jadi, bundling 3 gitu loh. Bundle 3. Itu dapetnya, nih. Kalau, nih. Masukin dulu ya. Masukin dulu ke etalase kalian. Kalau misalkan udah dimasukin. Kalian klik gambarnya. Ya, klik kayak gini ya. Terus, setelah itu. Kalian, apa namanya. Klik yang warna merah di sebelah kanan ini. Tunggu. Nanti bakalan muncul kayak gini. Kemudian di yang paling bawah, edit gambar produk. Nah, kalau udah kayak gini. Kalian simpan gambar. Simpan gambar. Semuanya silahkan disimpan. Nah, kalau misalkan udah, udah disimpan. Kalian bisa back. Karena gambar sudah diunduh ya, guys. Gambar udah diunduh semua. Nah, kalau udah back. Kita akan langsung masuk ke aplikasi CapCut. Nah, klik proyek baru. Fotonya masukin semua ya, guys. Yang udah kalian, apa namanya. Yang udah kalian download tadi. Nah, muncul kayak gini. Ini full, apa namanya. Full foto kayak gini. Rasionya kalian ubah menjadi TikTok. Kemudian di zoom. Biar lebih menarik ya. Zoom semua. Supaya nanti kalau dalam bentuk video. Dia tuh kayak gak setengah gambar gitu loh. Makanya dibuat zoom supaya lebih menarik. Oke. Nah, kalau misalkan udah kalian play. Ini tuh durasinya cuman sekitar 17 detik kan. Jadi, udah kayak gini aja. Terus, nih kalian tinggal kayak bikin. Apa namanya. Bikin sampulnya gitu. Bentar ya. Kita atur supaya lebih oke lah. Nah, silahkan kalian pilih. Misal mau pilih text. Atau misalkan mau pilih apapun itu. Nah, terus kalian silahkan atur font-nya. Font-nya kalian pilih. Terserah mau yang kayak gimana gitu lah ya. Yang estetik. Kayak gini. Mau yang gini. Kayaknya tuh harus dibagi-bagi deh. Bentar ya. Aku mau masukin body serum-nya dulu. Supaya lebih estetik, guys. Nih, body serum-nya aku mau zoom. Gayanya tuh... Ya, salah, guys. Nah, kayak gini. Terus tinggal gaya font-nya mau yang kayak gimana. Nah, aku mau yang kuning kayak gini aja. Font-nya... Font-nya terserah kalian ya. Yang menurut kalian tuh oke estetik. Atau misalkan yang menurut kalian tuh lucu gitu. Bentar, kita akan cari dulu. Body serum-nya udah aku pake font yang ini. Terus, misalkan mau tambah text lagi. Silahkan pilih lagi gayanya. Terus, pilih lagi font-nya. Bentar, aku mau ubah lagi menjadi tulisan kecil aja. Pilih gaya lagi. Terus font-nya kalian... Apa namanya? Masukin lagi. Oke, udah. Klik simpan. Berarti nanti sampulnya tuh bakalan muncul kayak gini, guys. Nanti. Tapi, kalian kalau mau buat text-text kayak gini juga bisa langsung disini. Misalnya mau pake sticker. Atau misalkan mau pake emote-emote yang lain. Itu ada disini. Tapi, kalau disini gak ada ya, guys. Kayak muncul stickernya tuh gak bisa. Bentar, ada iklan lewat. Nah, kalau udah. Kalau misalkan udah mau simpan, tinggal klik aja simpan. Langsung aja dibagikan ke TikTok. Nih, nanti kayak gini tampilannya. Tuh, jadi kayak full-full semua ya. Terus tambahin aja. Kencangin aja. Klik berikutnya. Nah, terus jangan lupa ditambahin aja untuk caption-nya. Nah, kalau misalkan udah, masukin tagar. Karena sampul udah, kemudian langsung masukin tambah tautan. Tautannya yang udah dimasukin ke etalase. Nah, kalau misalkan mau tambah tautan lagi. Kalian bisa masuk lagi. Tambah lebih banyak produk. Marketplace produk. Terus, kalian klik lagi. Hair Boris Body Serum. Karena aku tuh paketannya itu. Hair Borisnya paketan yang body serum semua. Nah, jadi pilihnya kalian juga yang body serum ya, guys. Nah, kalau udah, kalian tinggal posting. Nah, jadi nanti tampilannya akan kayak gini, guys. Bentar ya, tuh. Jadi, si sampulnya udah ada di otomatis disini. Dan ini udah ada keranjang kuningnya. Nih, keranjang kuningnya ada dua ya. Tuh. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan mau editing kayak gini. Sebenernya, kalau mau lebih estetik lagi. Kalian tuh kayak bisa nambahin stiker-stiker gitu loh, guys. Jadi, kayak lebih, kayak stiker tumbler yang gitu-gitu. Bisa lebih menarik lagi atau lebih estetik lagi. Oke, semuanya. Itu dia cara editing pakai cap cut supaya lebih estetik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you all on my next video. Bye-bye.